Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kolaka kembali melaksanakan rapat dengar pendapat RDP soal permasalahan penutupan jalan sepihak oleh Kepala Desa Matausu, Senin 25 Januari 2021. Dalam RDP ini dipimpin langsung Ketua Komisi 1, Andika Harudin, dan Sekretaris yang dihadiri warga yang didampingi LSM Gaki dan LSM Laki, serta Kepala Desa Matausu. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Mengingat berbagai belah pihak menyampaikan argumennya. Di mana warga yang menyampaikan aspirasi merasa tindakan tersebut sangat merugikan mereka, terlebih lagi sangat mengganggu aktivitas keseharian mereka karena jalannya ditutup merupakan jalur yang sering dilewati. Di sini Pak, ada di sisi lain kelompok masyarakat yang bersepakat dalam rapat, ada kelompok masyarakat yang menginginkan, seperti apa yang disampingkan tadi, kelompoknya berulang salah. Ini tadi saya, saya lama, saya pikir dan meminta pertunjukkan oleh Allah SWT, yang seharusnya saya lewat dimana. Nah, di sini yang saya pikir, Bipinang, kalau saya ikuti yang salah, saya ikut salah, Bipinang. Tindakan yang ada di sistem pemerintahan adalah usaha warung pakat, dan ini sudah dilaksanakan. Nah, kalau terkait dengan masalah jabatan, jabatan saya tinggal 3 tahun, Bipinang. Makanya saya ingin mewariskan, supaya pemerintahannya beribawang, masyarakat yang taruh kepada pemerintahnya, itu yang saya inginkan, saya tinggalkan pemerintah ini. Setelah, Bipinang. Kalau ini saya tinggalkan, 3 tahun, seandainya saya mau berpikir sempit, Bipinang, tiga-tinggal 3 tahun, untuk apa saya berbicara seperti ini? Lebih baik apa, mau apa saya ikuti Pak, mau judi, mau apa silahkan, itu untuk apa? Tapi kami ingin mewariskan ke pemerintahnya yang berbibawah di wilayah Matawusu, Bipinang. Di Matawusu itu jauh dari pantauan petugas, sangat luar biasa, dan saya perjuangkan pimpinan, sudah hampir 20 tahun, demi untuk keamanan masyarakat, diwak, sepertarungan. Sampai hari ini, pimpinannya terlalu memadai Pak kami, pimpinan, karena bukan yang mau didengarnya sesungguhnya. Tapi saya yang tadi, saya mencernam, dan saya membuat pikir, saya mau kemana. Kedua-duanya ini harus saya pertimbangkan. Nah, ini Pak kalau saya ikuti sesuai dengan keputusan rapat, itu adalah pemerintah masyarakat yang sesungguhnya, yang berada di Sama Tungsu. Kalau menginginkan yang tidak benar, yang keras, yang tidak berpemerintah, itu yang menjadinya pemerintahan nanti kaca balok, Bipinang. Ini yang saya menjadi pemikiran yang sangat mendalam, lama saya pikir, Bindang saya ini, selain dunia ini masih ada pertanggung jawab di akhirat. Nah, kalau saya salah jalan di sini, Pak, di akhirat, untuk hari ini mungkin kita masih bisa selesaikan. Tapi persoalan akhiratnya, Pak, kalau ini pemerintahan saya bawa dalam adang kaca balok, saya, Pak, pertanggung jawab di Adab Allah SWT, kita semua seperti itu. Dari penjelasan, Kades Matausu juga tak mampu menjelaskan penuh, bahkan belum mengambil keputusan, karena menurut Kades ada yang pro dan kontra soal penutupan jalan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan dia sebagai perwakilan pemerintah setempat yang harus berada di tengah-tengah warganya, agar ketentraman desa terjaga dengan baik. Dalam RDP ini tak menemukan solusi terbaik antara pihak terkait, inilah yang menjadi permasalahan baru. Dari pandangan LSM laki dan gaki, menerangkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi keputusan pemerintah desa dan masih menunggu keputusan dari DPRD sebagai perwakilan warga. Selain itu, mereka menduga permasalahan ini sudah bermuatan politik, mengingat kalau permasalahan ini seharusnya ditangani pemerintah dalam hal ini camat atau bisa juga melaporkan ke pihak berwajib untuk dibicarakan secara bersama. Untuk pihak saya, kami membuat aspirasi tidak berhak untuk mengintervensi produk yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, karena dasar untuk penutupan atau pemelukiran jalan itu berdasarkan hasil musyawaran mufakat oleh pemerintah berdasarkan dengan masyarakat. Persoalan Komisi I, dia memberikan waktu satu minggu untuk direkomendasikan, itu kan nanti kita lihat. Rekomendasi yang dikeluarkan, redaksinya seperti apa. Karena kalau tetap mau didesak ke Pala Desa, makanya bingung-bingung juga karena di situ pasti ada perudahan kontrak. Yang dijelaskan tadi oleh Pala Desa, itu yang minta untuk ditutup sebagian besar masyarakat di desa Mata Usu. Terus yang minta dibuka, itu sebagian kecil masyarakat desa Mata Usu juga. Nah, nanti permintaannya Pala Desa supaya itu persoalan dikembalikan ke desa untuk dibicarakan secara kekeluargaan. Kalau yang bersangkutan dalam hal ini masyarakat, yang minta untuk dibuka itu hadir dalam penganggilan Pala Desa Mata Usu. Kalau ada keputusan? Dengan tidak menemukan solusi dalam rapat dengar pendapat, itu harusnya pihak DPR tidak perlu terlalu jauh sampai mengintervensi ke Pala Desa. Karena apa yang dilakukan ke Pala Desa, itu sudah sesuai dengan perundang-undangan. Memutuskan satu di desa, tentunya ada rapat lupakan, ada hasil rapat, dan itu ada beruntung beruntung berita acara yang bisa diperhatikan oleh Pala Desa. Terus kemudian, DPR itu Pak, dia hanya eksekutor. Mediator, dia itu bukan eksekutor. Sekali lagi, DPR itu Pak, mediator, bukan eksekutor. Yang kemudian memaksakan kehedak bahwa harus dibuka. Bahkan ada permintaan yang jadi-jadi-jadi rangcu di sini. Bisakah dibuka itu untuk pejalanan kaki saja dengan yang naik motor di sini. Nah, saya melihat jika di sini, besar dugaan saya bahwa ini barang bermuatan politik. Karena kenapa? Harusnya, ini ditangani oleh pemerintah setempat. Kamat misalnya, atau kalau ada pelanggaran di situ, kan ada polsek di sana. Ada polsek di sana tentunya akan memanggil dengan laporan masyarakat itu, akan memanggil. Bukan merusak. Bukan gitu. Bukan merusak itu portal yang ada. Tetapi melaporkan bahwa ini ditutup, biar juga pihak penegak hukum melihat apa dasarnya yang ditutup. Apa dasarnya juga kamu bongkar, kan gitu. Nah, sekali lagi, saya lihat di sini, ini barang. Besar dugaan saya bahwa ada kepentingan, ada oknum yang punya kepentingan di persoalan ini. Sementara perwakilan warga yang dicumpai mengatakan, ini menyangkut banyak orang, apalagi akses jalan sangat penting yang dilalui bahkan menghubungkan kebupaten lain. Ini saya tidak bisa tanggung-tanggung secara ini, karena bukan cuma saya sendiri. Ini kan orang banyak, orang ratusan. Yang mau lewat di situ? Yang lewat di situ? Bukan, itu kalau dibuang. Satu daerah, daerah Bombana dan desa ujung itu, bekas mekarnya itu. Sementara ini kepala desa belum ambil keputusan hari ini. Iya. Karena ada yang pro dan kontrak katanya. Yang pro itu bagaimana? Apa betul dia pro atau bagaimana? Itu seram, itu cuma hanya di situ tadi bingung secara itu. Tapi kalau menurut saya, tidak ada bagi perwakilan. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi sudah selesai baru diperlihatkan rakyat? Apanya? Itu ACC-nya. Sudah selesai baru diperlihatkan. Itu tadi. Dipanggil secara ini. Nanti setelah tanda tangan baru dia ada pemberian secara itu. Oh gitu. Jadi sebelumnya dia beritahu? Tidak pernah. Oh gitu ya. Bahkan dipanggil masa tidak pernah kita ini diundang. Langsung saja, langsung. Bagaimana bisa berpikir masyarakat? Iya. Sebelumnya kita tidak pernah diperstahukan itu. Ada diberitahu masyarakat untuk itu. Lantai setelah di kantor, kita ini dijebak. Kita ini ditipu. Setelah RDP Ketua Komisi 1, Andika Harudin mengatakan, pada RDP jilid pertama, pihaknya sudah melaksanakan dengan rekomendasi turun ke lokasi yang dimaksud. Setelah di lapangan, ternyata DPRD menemukan bahwa yang menutup bukan KADES, namun warga sendiri. Sehingga ditindak lanjut RDP kedua ini. Namun pihaknya belum bisa mengambil keputusan. Jadi, RDP jilid pertama itu di LSM Pendamping meminta kita membentuk pintu di lapangan. Sudah selesai, kami bekerja selama Desember kemarin bahwa benar bahwa itu jalan tertentu. Tapi bukan Pak Desa yang betul, adalah warga. Nah, warga sendiri juga yang keberatan. Sebenarnya jujur, di sini cuma ada salah diskomunikasi saja. Kami carikan jalan, makanya kami tepung RDP yang kedua kalinya. Kami sangat mengharap tadi, kiranya dapat solusi secara kekeluargaan, saya mempunyai solusi, yaitu buka palang seperempat, artinya seperempat itu hanya jalan kaki dengan pengendara motor yang bisa dilakukan. Namun lagi-lagi Pak Desa tadi itu, tidak memberikan suatu keputusan tadi, dengan alasan bahwa ditutupannya jalan itu hasil rapat dengan musahawan. Ketika saya tanya, tidak ada jalan solusi, tidak ada jalan solusi, maka Komisi 1 berkesimpulan pada rapat tanggal 25 Januari 2021 pada hari ini, kesimpulan rapatnya tidak menemukan hasil solusi antara masyarakat, pihak penggugat yang kepalang ini dengan pemerintah desa. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Soltra Lensri mengabarkan untuk Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.